Ayo nunggu lah banyak ya, nunggu lah banyak baru tak nau klarifikasi lagi oke. Untung ya gak terpancing ya, dipancing ternyata, dipancing. Selebgram cantik di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang terlibat investasi bodong dengan kerugian hampir mencapai 1 miliar rupiah. Akhirnya ditetapkan tersangka dan ditahan polisi terkait penipuan. Para korban investasi yang menghadiri konferensi pers pun bersuara gembira atas penahanan Selebgram tersebut. Selebgram bernama lengkap Alnaura Karima Prames ini langsung ditetapkan polisi. Usai salah satu dari 50 orang korbannya melaporkan dengan uang kerugian berkisar 50 juta rupiah terkait dugaan penipuan berkedok investasi butik pakaian. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Selebgram cantik yang sempat mendekam di sel tahanan atas kasus arisan online ini juga dilakukan penahanan oleh polisi. Dari tangan tersangka, polisi mencinta sejumlah bukti pesan singkat korban melalui media sosial, akun Instagram tersangka, serta satu buah buku rekening milik suami tersangka sebagai barang bukti. Menurut keterangan Kapolsek Ilir Berat Satu Palembang, Kompol Roy Aprian Tambunan tersangka menawarkan warga untuk ikut investasi butik pakaian dengan minimal investasi 10 juta rupiah dengan 10 persen keuntungan per tiga bulan melalui akun media sosialnya. Namun dalam tiga bulan terakhir, member berkisar 50 orang dengan total uang investasi mencapai 1 miliar rupiah tersebut belum pernah mendapatkan keuntungan dari uang yang diinvestasikan. Bahkan ketika para member bertanya soal uang investasi mereka, tersangka terkesan selalu menghindar dengan alasan butik pakaiannya bangkrut. Tak jarang bahkan member yang bertanya soal uang mereka kerap dimaki-maki oleh tersangka melalui media sosial. Dan Nora sama sekali kadang-kadang tidak kenal sama member Nora sendiri. Tapi katanya member itu banyak dimaki-maki di medsos. Karena mereka menelpon ibu saya, ngatain orang tua saya, anak-anak saya, suami saya, dan keluarga saya. Inisial ALN itu datang ke Polsek Ilir Berat Satu untuk memenuhi panggilan sebagai saksi. Dan setelah dilaksanakan pemeriksaan, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan hasil gelap perkara dari tim pendidik memenuhi untuk dinaikan sidik, dan menaikan saudari Alnaura menjadi tersangka. Atas perbuatannya, tersangka merupakan ibu dari dua anak ini dikenakan Pasal 372, Juntuh Pasal 378, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraben Aprian Shah, PBTV mengabarkan.